yo Halo teman-teman semua bertemu lagi dengan saya di channel over your Oke jadi di video kali ini guys ya kita akan baik lagi untuk sesi reaction Mim ya jadi seperti biasa tentunya setiap hari Minggu kita akan bawain reaction Mim gitu guys ya buat membawakan keceriaan bagi temen-temen semua untuk menghadapi hari Senin besok yang tentunya hari yang paling membosankan dan paling melelahkan gitu guys ya Oke lah ini tanpa basa-basi lagi lebih baik kita masuk aja ke video pembahasannya aja maksudnya kita reaction gitu ya Oke yang pertama ini langsung datang dari video guys ya ini kalau saya lihat-lihat udah ada gambar dari si apa tuh namanya Zektor di Kabuto ini game PS2 nya ya sedang menangkap sedang menangkap Zektor Oke kita buka videonya guys ya eh balik lagi dong soalnya tekan ya kita enggak ngapain aku pilihkan ini ya lagunya ya oke ya mantap tangkap ya aku Aduh ini kucing siapa sih ya lagi dikerjain banget ya pakai itunya si Zektor nya kan battle ya jadi kali ini bener-bener sedikit nostalgia sih guys ya oke lah ini pembukaannya bener-bener keren sih ya untuk hari ini ya jadi untuk ya para mainin game kamera Kabuto pastinya pastinya sini nih tentunya langsung nostalgia lah ya karena kalian tahu di loading screennya waktu sebelum kita battle ya itu di game Kabuto PS2 itu kan ada Kabuto Zektor sama sih ini ya gatak Zektor nya itu bisa kita pakai sebut aduh ini lagisnya istilahnya aduk ini ya kumbangnya ya siapa yang yang menang nanti kumbangnya meledak Oh itu otomatis kita masuk ke scene selanjutnya gitu guys ya dan ini lucunya kucingnya apa sih ini ya tuannya lagi main dia kan lihat ini gerak jadi ditangkap tapi ini untungnya TV nya ini guys ya itu belakangnya kan dinding ya kalau nggak dinding gila bahaya cuy hancur TV tapi ya bolehlah ya boleh-boleh-boleh ya untuk pembukaan kita lanjut Mim selanjutnya ini Mim dia datang dari episode ini ya triggernya episode 12 kemarin ya Bismillah headshot jadi banyak banget Mim yang ini ya nanti minggu depan bakal saya masukin lagi ya cuma ini kemarin saya pertama kali nemu Mim yang ini dari channel-channel lagi halaman Facebooknya yang lebih cahaya guys jadi saya masukin dulu di video reaksi hari ini karena ini lucu parah sih harusnya dengan akitonya nembakin kejunya cuma karena di sini akitonya kesel sama si Kengo yang dipeluk sama si Yuna ya otomasi ya udahlah ya gua coba aja bismillah headshot gitu ya ini hati-hati Bro ntar lu nggak headshotnya bukan gesi Kengo mereset lagi bahaya ya tenang yang tersakiti nggak cuma si Akito aja guys ya ada si Dargon juga ya nanti yang udah ngirimin untuk memenya Akito sama ini bakal saya masukin di video selanjutnya aja tenang kita lanjut persetan dengan saya MotoGP gua mau balapan lawan Kamen Rider Oke mantap guys ya jadi ini saya dapet mimnya dari mesuk ya dan ini kemarin sempet mikir-mikir juga ya mau masukin atau enggak karena fans yang Valentino Rossi itu cukup cukup keras gitu guys ya tapi ini saya lagi guys ya ini cuma Mim ya cuma lucu-lucuan jadi jangan dibawa serius ya karena saya pribadi juga waktu kecil sampai sekarang juga masih salah satu pengembangnya si Valentino Rossi awal pun sekarang sih udah nggak ngikutin MotoGP karena istilahnya udah lama nggak nonton gitu guys sekarang ngikutin agak inilah ya kurang tahu gitu ya sama pembalap-pembalapnya tapi ini oke banget ya kalau bisa Rossi balap penama si dikit sama ini apa tuh namanya kemerdabel menurut kalian siapa menang guys tulisin nanti jawaban kalian di bagian komentar ya karena untuk si Rossi ini pasti banyak mungkin untuk menang ya karena dia udah punya pengalaman yang segudang ya oke lanjut yang ini kita bahas juga soal para ini ya para monster yang di serial Kamen Rider dulu versus yang jaman dong gitu ya jaman dulu mukanya itu bener-bener serem-serem semua guys ya apalagi itu last boss untuk sini apa namanya pemimpin soccer ya itu kepalanya kan ular gitu serem banget gitu kan ih serem gitu ya sekali ini musuh-musuh yang di jaman no gitu ya itu ganteng-ganteng ya untuk cowoknya yang kalau yang yang cewek itu cakep-cakep bisa contohnya kayak si Aguilera gitu ya itu kan bener-bener bikin kita yang nonton kamerify situ jadi betah gitu guys ya buat nungguin si Aguiranya muncul ya Ayo siapa ya nonton Kamen Rider Ultraman cuma nungguin yang cakep-cakep itu ya ketahuan nanti kalian ya tapi memang sih ya perkembangan serial yang sekarang ya terutama untuk tokusatsu itu udah beda banget lah istilahnya ya dengannya dulu ya kalau dulu itu bener-bener apa yang hadir sesuatu yang serem ya biar kelihatan sangar gitu sebagai musuh dari para superhero nya ya walaupun emang ada gitu ya yang kostumnya itu minim ya jadi itu bener-bener wujudnya kayak manusia ya baik itu yang cewek atau cowok tapi masih kelihatan sangarnya itu bisa kalau kita bandingin dengan yang sekarang kalau sekarang itu pakainya kalian bisa bandingin layak casual gitu ada sebagian yang casual terus yang nampilinnya itu bener-bener yang ganteng-ganteng dan cakep-cakep gitu ya untungi cewek-ceweknya gitu ya jadi banyak sekarang nonton pun ya makin tertarik buat nonton gitu ya bahkan kalau kalian kasih ini ya foto-foto para pemora tokusatsu ke para cewek-cewek pasti mereka bakal mikir wah ini cowoknya ganteng-ganteng itu bisa kalian boleh coba bikin salah satu konten yang kayak begitu ya nanti saya juga pengen bikin ya cuma sekarang teman-teman lagi nggak ada di sini gitu guys ya mungkin next time gitu sih bakal coba bikin ya Oke lah Nah untuk ini juga guysnya kita bahas sedikit juga ini soal aturan yang sekarang ya tadi hampir rupa bahasnya jadi aturan sekarang itu kalau bisa terlalu serem itu bakal kena protes dari para emak-emak di Jepang Sono jadi emak-emak di sono guys ya itu enggak kena serem sama emak-emak yang ada di Indo ya jadi makanya dibikinlah monster-monster yang sekarang itu ganteng-ganteng cantik-cantik gitu ya biar kita nonton betah Oke lanjut Oke sinetron baru guys ya saksikan di Indosiar kisah nyata keluarga aku hancur semenjakku jatuh ke sumur hahaha oke kalau ini bener-bener ya sesuai lah ya sama judulnya ya dimana kan awalnya keluarganya si Philip ini tuh ya bisa dibilang keluarganya itu bahagia awalnya guys ya dan tidak ada yang namanya perpecahan itu ya terus sejak mereka namanya namanya itu sumur yang berisi ini ya data game memori terus si Philipnya jatuh ke dalam nah dari situ mulailah keluar itu ya rencana jahat jadi apa dari bapaknya gitu ya terus emaknya juga ujung ujungnya menentang ini rencana bapaknya dan pisah cerita keluarganya jadi pecah belah gitu guys ya memang agak di ini lah ya agak kasian sih sebenernya sama kisah dari keluarganya si Philip ya dan semoga kisah ini tidak terjadi di keluarganya si Igarashi gitu lah ya karena sekarang kita lihat si Daiji kan udah dikuasain sama si Kagero ya mungkin moga kedepannya cepet tobat lah gitu ya dan kalian untuk si sakura sendiri itu sudah dikasih ya sedikit spoiler kalau gitu bakal ikutan henshin jadi Rider juga waduh itu satu keluarga jadi Rider mantap lah ya Oke lanjut guys waduh ini eh datangnya untuk fansnya si kamer gosto ya seberapa hebat kamu gua nonton kamera ghost sampai tamat tanpa ngantuk Oke silahkan lewat sebenarnya guys ya untuk saya kamera bus itu enggak enggak bosen-bosen banget sih kalau kalian nontonnya di awal-awal gitu ya itu masih seru buat diikutin ya Nah bagian untuk masuk pertengah hanya asya gunmeister itu udah ya jujur agak bosenin guys ya karena musuhnya ya cuma si gunmeister itu yang bolak-balik dihidupin dan ngelawan si gosnya gitu ya pokoknya awal-awal itu yang seru waktu si ini si takirunya itu yang ngelawan si ini ya siapa tuh namanya adiknya si ini eh abangnya si sayo siapa ya si spekter gitu ya buat ngumpulin yang ini ikonnya itu yang seru guys masuknya pertengahan itu yang pas muncul gunmeister itu udah agak bosenin tapi layak buat ditonton guys ya kalian boleh coba tonton itu seri kamera ghost ya cuma ah bagus atau enggaknya itu balik ke pendapat masing-masing tentunya itu guys ya kalau jadi pribadi sih kamera bus ya ya cukup oke lah untuk diikutin ya cuma memang sayangnya akhirnya ya eksekusinya itu yang kurang bagus ya Oke kita lanjut guys oh hehehe penwayedicat penwayedicat tolong jangan ngamuk ya jadi ini ngambil apa tuh namanya scene dari serial eh bukan serial film ini ya film China yaitu yang kang kungfu hostel ya buat temen-temen yang belum pernah nonton kalian wajib nonton film ini ya ini kan scene-nya sih itu ya si stephenco gitu ya apalagi nyariin yang melawan gitu ya kamu yang disana maju gitu ya Woi bocil sini maju lu ya ini mukanya diganti sama dikit ya dan wajib bocil ini kalian tahulah ya ini adalah samarannya sih Om Ajo gitu guys ya Oke sekali bocilnya maju keluarin belnya yang ini umat time alamak jangan pakai skin ya ini sih bukan bagi skin ya si Om Ajo kalau muncul ini udah serem ya Oke lah tapi memang ya gimana ya jika itu dulu itu dijadiin bercandaan mulu sama towe sama penulisnya ya rada kasian sih sebenernya ya waktu di movie ini baru juga dapat form baru ya udah jadi bulian lagi gitu ya Moga kedepannya sih kamar diketikasih satu-satu yang bagus lah ya buat ujung gigi gitu ya jangan dijadiin bahan bulian terus lah istilahnya sama penulisnya gitu ya jangan jadi bahan bercandaan gitu ya Oke kita lanjut guys ya selanjutnya ini soal logis dari ah inilah ya gedung di Jepang ya versi seri atau kusatsu sama yang di real life-nya ya Oke lah serial TV atau yang Ultraman kita ambil contoh ini ya gedung-gedung di Jepang itu di sese Ultraman itu tahan didudukin Ultraman gitu ya Oke A biasa aja tapi boleh juga Oke mantap eh minimal di real life gedung Jepang nggak hancur dan tahan dari gempa berkekuatan 6,1 magnitude Wah gila agak logis ya jadi memang untuk bangunan Jepang sana guys itu kenapa dia bisa kokoh banget waktu kena gempa pun nggak mudah robo karena sistem fondasi mereka itu yang memang beda guys ya dari sistem fondasi yang dipakai di negara-negara lain makanya bangunan mereka itu waktu yang kena tsunami tahun 2012-2011 bukannya ya bencana alam gede-gedean itu itu bahkan gedung-gedung pun banyak yang ngalamin rusak tapi rusaknya itu nggak parah guys ya karena memang mereka dari jauh-jauh hari gitu guys ya terutama untuk pemerintah Jepang yaitu mereka udah mempersiapkan diri gitu agaknya soal bangunan lah terus shelter segala macem gitu guys ya untuk penanggulangan dari segala macem yang namanya bencana alam gitu ya jadi nggak perlu di apa ya nggak usah heran lah kalau misalnya gedung itu tetap bertahan gitu ya walaupun kena gempa yang kekuatannya itu cukup tinggi gitu ya kalau di Indonesia mungkin ini udah robo ya atau sendiri kadang guys ya ya namanya korupsi ya oke kita lewatin ya jangan dibahas lagi itu oke kita lanjut ada baltan muncul ya lari ada alien gedungnya robo gua tolong dululah biar human aman ya human aman oke lah ini si Ultramennya lagi ngelindungi kota tapi terus diprotes sama manusia gitu ya alien get out jadi ya Ultramen itu tetap dianggap alien ya karena dia kan bukan mahluk dari bumi gitu ya turunkan harga cabai lah ini hanya nyasar coy orang lagi demo ngusir Ultramen lu kenapa meminta turunin bikin harga cabai coy nyasar lu sini lu gua pinjam dulu oke baltanya ini karena Ultramennya kesel ya udah susah-susah ngelindungi manusia terus di ini apa namanya di demo ya ujungnya ya udah baltas ini gua pinjam dulu badan lu buat nimpai manusia gitu ya jadi buat teman-teman yang belum tahu ya scene ini itu itu diambil dari salah satu video klip ini ya penyanyi dari grup band China jadi mereka itu bikin yang mengaguh itu untuk Ultramen dan di di dalam MV nya itu ya atau video klipnya Ultramen itu bukan membaiknya tapi dia itu nampilin Ultramen Neos yang lagi ngelindungi manusia dari salangan alien nah kemudian guys ya di sini si Ultramen ini kayak gimana ya agak lupa sih ceritanya tapi enggak terlalu jauh ya kayak di mimi dia itu ya diprotes karena ngerusak kota gitu ya jadi akhirnya nanti semuanya bakal berubah kalian boleh coba nonton MV nya nanti saya cari dulu MV nya nanti kalau ketemu linknya saya bakal taruh di bagian deskripsi ya jadi teman-teman bisa nonton itu ya lumayan ya dan untuk grup band yang bawain lagunya itu salah satu grup band yang cukup ternama di China sini gitu bisa Oke kita akan lanjut lagi ini related banget lah ya dengan kehidupan sehari-hari kita aja terutama yang yang biasanya disuruh emaknya beli ini ya beli barang itu ke toko ya disuruh beli minyak sama emaknya dan kembali minyak buat lu waduh senyum kita lebar ini guys ya eh ternyata uangnya pas langsung ngilang itu senyuman di wajah itu ya pastinya adalah ya pernah ngalamin kayak gini nih yang disuruh pergi beli mi atau beli rokok lah ya atau nggak beli bahan dapur lainnya gitu guys ya terus emak lu atau ini siapa lu bilang eh itu itu kembali nanti kalau ada sisa buat lu gitu ya ya kita udah seneng banget ya ada sisa gitu ya langsung pergi eh pergi ke tokonya lah ya terus sudah beli barangnya eh ternyata duitnya pas gitu ya asem ya udah jalan jauh-jauh ya berasa ditipu banget banget kita ya ya pernah ngalamin nanti jangan lupa tinggalin dibagi komentar guys ya karena ini saya pernah ngalamin juga bisa jaman kecil dulu diminta eh pergi beli rokok ya katanya ada lebih nanti kasih ke lu gitu ternyata kagak ada gc ditipu ya gc ya mentah-mentah kita masih kecil itu gitu ya oke lah lanjut Oh ini anime anime apa ya tapi ini pedangnya memang mirip ya sama kayak kamera face punya itu gitu ya face blasternya dateng toko fans kok senjatanya mirip punya face blaster fungsinya jadi kalau misalnya kalian nemu yang kayak gini parodi-parodi gini jangan ga usah heran lagi sekarang memang anime-anime itu cukup sering ya itu namanya parodin apa tuh namanya seri apa sinshin atau beberapa bagian senjata atau henshin dari Kamen Rider gitu guys ya jadi ini ya nggak usah diheranin lagi lah ya Oke itu dia guys untuk video reaction hari ini semoga videonya bisa menghiburkan semua dan Mimim yang kita hadirkan di video kali ini itu lucu-lucu semua buat kalian gitu ya thank you banget buat temen-temen udah ngetek ya itu apa Bim karya kalian di bagian Instagram yang diimak sama sekarang saya belum ngecek ya Sorry banget lupa terus ya ini juga semua lagi pusing nyariin tempat magang belum nemu-nemu ya duain aja lah semoga dikasih lagi kelancaran ya Nah terakhir ini saya pengen bahwa sedikit juga ya eh sedikit nasihat juga lah ya buat temen-temen yang terutama kalian yang bikin apa tuh namanya bikin Mim gitu ya bawa-bawa kreput ya kreput-kreput yang ngerti aja gitu ya tolong nih di kondisiin aja gitu ya buat kita yang bikin bikin reaction Kak kayak gini kan yang nonton bukan cuma orang yang udah remaja gitu ya asli ada anak-anak yang dibawa 15 tahun gitu ya biar maksudnya dikondisikan lah kalau memang kalian di umur-umur segitu saya tahu ya rasa penasarannya tinggi gitu ya cuma dikondisikan aja atau sehingga nya dikurang kurangin lagi sih namanya grab food itu gitu ya walaupun ya istilahnya di Mim itu cuma buat lucu-lucuan gimana tapi tolong ya dikondisikan karena kita reaction ini sekali lagi guys ya itu nonton bukan cuma remaja gitu ya ada anak-anaknya masih dibawa umur jadi tolong dikondisikan gitu ya Oke lah itu aja guys untuk video kali ini terakhir kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa tinggal like dan share videonya Oke kita ketemu lagi di video saja akhir kata salam untuk sosial Indonesia adieu abone ol